Memulai bisnis dengan aset berupa gudang dan peralatan pinjaman, anak perusahaan PTPN yakni PT Mitra Tani 27 berhasil membawa Edamame Jember menembus pasar internasional. Hal ini juga membuat kehidupan para petani menjadi lebih baik karena harga tinggi Edamame. Jember adalah merupakan satu pilihan untuk tanam Edamame. Karena Jember yang topografinya diapit oleh dua gunung besar, yaitu Argo Puro dan Gunung Raung, ini merupakan suatu areal yang sangat potensial. Dan ini merupakan satu pilihan dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Edamame diupayakan mulai tahun 1992, itu trial awalnya. Kemudian selama dua tahun mampu menunjukkan hasil yang bagus. Di tahun 1996, di situ mulai kita ekspor. Nah, perkembangannya yang mulai besar itu adalah tahun 2010 sebesar 730 hektare. Dari perkembangan 730 hektare, tiap tahun terus berkembang antara 100 sampai 150 hektare. Sehingga sampai dengan sekarang, Edamame yang ditanam di Kabupaten Jember ini lebih kurang antara 100, eh, 200 sampai 1.300 hektare. Berbagai tantangan diyakini tidak menjadi persoalan serius bagi pertumbuhan bisnis Edamame di pasar internasional. Menjaga kualitas produk dan memberi pendidikan kepada petani menjadi strategi pemasaran untuk mempertahankan pasar Edamame dari Jember ini. Tantangan yang terbesar yang dihadapi di dalam bisnis Edamame ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal ini adalah fluktuasi, fluktuasi iklim. Karena Edamame itu sendiri adalah merupakan tanaman yang berasal dari daerah subtropik. Kemudian dibawa ke Indonesia, yang mana Indonesia adalah daerah tropis. Nah, di samping itu, biaya produksi yang semakin tahun semakin meningkat ini juga merupakan suatu tantangan tersendiri. Nah, untuk di eksternal, ini adalah kompetitor. Nah, kompetitor yang sudah lama bergerak di bidang Edamame, tentu mereka mempunyai suatu pengalaman yang lebih baik. Nah, ini pada saat kita melakukan kontrak kerjasama, itu kita sudah diberi list baku teknis, Pak. Sama PT. Mitra Tani, bahwa pesticida yang digunakan itu tertentu. Jadi, tidak boleh di luar rekomendasi yang sudah ditentukan oleh Mitra Tani, Pak. Terus untuk pembimbingan baku teknis, itu kita dilakukan dari awal. Mulai dari persiapan tanah, tanam, pemupukan, proteksi, sampai dengan pembimbingan panen, Pak. Untuk yang Edamame polongan, itu harganya berkisar antara 1,195 sampai 2,1 USD. Kemudian kalau Edatsuki, ya berkisar antara 2,6 USD, dan Mugimame ya hampir sama, sekitar 2,5-2,6 USD per kilo. Pada 2016, ekspor Edamame Jember ke Jepang, 7 persen dari total kebutuhan Jepang, 150 ton per tahun. Adapun tahun ini, PT. Mitra Tani berencana meningkatkan ekspor hingga 10 persen. Ekarima Jember